Saya sendiri sudah bertemu langsung dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves terdahulu yang kini sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Tadi ada Satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Pak Presiden menyampaikan semangat beliau, saya hanya berani menyampaikan semangat beliau adalah, karena sekali lagi kebijakannya saya belum tahu persis ya, seperti apa. Iya, jadi lima kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang pertama adalah ATRBPN, 8 bulan saya terakhir di sana, berurusan dengan tanah, agraria dan juga tata ruang. Yang kedua, pekerjaan umum, yang dipisah sekarang dengan perumahan dan kawasan permukiman, yang keempat transmigrasi dan last but not least, kementerian perhubungan. Ini yang saya lakukan, saya akan lebih sering berkunjung ke kementerian-kementerian teknis, dan kalau bisa langsung ke lapangan, karena saya biasa untuk berkoordinasi di mana saja, tapi lebih bagus kalau langsung melihat situasi real di lapangan, sehingga langsung ketemu kalau ada masalah, atau kalau ada best practice bisa segera kita sampaikan kepada jajaran yang lainnya. Jadi tentu, 100 hari pertama ini penting sekali buat saya dan jajaran di Kemenko yang baru ini, karena ini sesuatu yang baru, kami sedang terus merapikan struktur organisasi, merancang mekanisme yang memang semakin efektif, karena jangan sampai sudah ada Kemenko yang baru, tapi urusan infrastruktur juga masih terpisah-pisah. Jadi, insya Allah saya akan fokus pada upaya mengintegrasikan berbagai kementerian dan upaya teknis tadi. Yang kedua, kalau ditanya apakah ada yang dikejar dalam 100 hari pertama, tentu ada, dan tadi nanti Pak Menteri bisa menjelaskan lebih rinci, tetapi yang saya dapatkan adalah di sejumlah aspek yang khas tadi, darat, laut, udara, dan pergerak tapian, masing-masing ada quick wins-nya. Misalnya ada yang sudah siap untuk diresmikan dan digunakan, terminal-terminal, kemudian stasiun-stasiun, lalu juga bukan hanya sifatnya visual ya, bukan hanya sifatnya fisik, tetapi juga tidak kalah. pentingnya adalah penataan pembenahan regulasi-regulasi yang juga akan memudahkan dan membuat segala sesuatunya lebih produktif dan efisien. Ini juga terus kita lakukan. Jadi, bukan hanya pembangunan fisiknya, tetapi juga software-nya. Perangkat lunak semacam regulasi dan juga penataan SDM, penguatan SDM juga akan terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan maupun Kementerian-Kementerian lain yang ada dalam koordinasi kami. Dan yang terakhir, kalau ada apakah memungkinkan untuk kerjasama, saya pikir itu terbuka, saya belum-belum memetakan secara khusus, selebihnya ini akan berjalan ya. Saya ingin lebih fokus dulu pada apa yang ada, sumber daya yang kita kelola sehari ini ya, lima Kementerian ditambah tentunya dengan elemen-elemen lain, stakeholders lain yang juga bisa kita selalu libatkan. Karena pembangunan yang saya yakin ini adalah harus inklusif melibatkan partisipasi semua kalangan, semua golongan termasuk juga berbagai kalangan masyarakat. Karena pada akhirnya pembangunan itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Cukup? Oke, apa lagi? Ya, ini juga yang masih kita tata bahwa dulu ada cukup banyak kegiatan ataupun tugas-tugas yang dijalankan oleh Kemenko Marves. Saya sendiri sudah bertemu langsung dengan Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan, Menko Marves terdahulu yang kini sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya tentu meminta pengalaman-pengalaman beliau dan juga wisdom dan bejangan yang bisa saya gunakan. Tadi ada pertanyaan, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih rinci oleh Deputi kami, yang tentunya semangatnya bahwa tadi ada asat gas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun, ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan, dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan. Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah, termasuk barang, itu harus semakin efisien. Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan, tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan. Dan yang kedua, tadi apa, terkait kereta cepat. Ini juga banyak yang bertanya, tetapi menurut saya memang ini akan terus kita kaji, dan saya akan pelajari lebih detail lagi. Tetapi paling tidak saya melihat ini penting, ini sesuatu yang akan menjadi game changer, kalau bisa diwujudkan. Ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Tetapi kalau ini sekali lagi bisa diwujudkan, menghubungkan Jakarta, Surabaya, misalnya begitu, lintasan yang digunakan oleh puluhan bahkan ratusan juta penduduk, saya rasa akan menjadi sesuatu yang sangat, bukan hanya monumental, tetapi juga akan sangat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Akan saya pelajari, saya tidak akan menyampaikan secara detail terlebih dahulu, karena memang ini adalah fase saya untuk bisa lebih memahami permasalahan, sekaligus juga mempelajari taget-taget yang ditutupkan sebelumnya. Cukup ya? Mas, satu lagi. Cukup? Karena satu lagi Pak soal mau, soal seorang mau, Pak. Kenapa? Mobil dinas, mobil dinas, PT Pindad mau. Kenapa? Sudah ada komunikasi yang dilakukan belum Pak? Apakah nanti para mengeri ini sudah dipaksikan menggunakan mobil asal Pindad mau untuk melakukan dinas kerjanya? Memang waktu di Magelang, di akreden militer, Pak Presiden menyampaikan semangat beliau. Saya hanya berani menyampaikan semangat beliau adalah, karena sekali lagi kebijakannya saya belum tahu persis ya, seperti apa yang akan ditetapkan, tetapi yang beliau sampaikan adalah, kita negara besar. Kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang, dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri. Kira-kira semangatnya seperti itu singkatnya. Jadi sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri, termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau dan mengajak, bukan hanya mengajak, tapi berharap kita semua juga menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu, dengan cara menggunakannya. Karena dengan menggunakan kita bisa memberikan feedback, sehingga produknya akan terus semakin baik ya, semakin disempurnakan kualitasnya, karena memang semua itu berawal dari nol gitu. Dan kita sendiri yang harus menjadi bagian untuk dari nol tadi bisa menambah, jadi satu, jadi dua, tiga, dan seterusnya. Sampai menjadi kualitas berkelas dunia. Semangat beliau seperti itu. Dan kemudian mau diantara salah satu ikon kebanggaan kita, dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebanggaan Indonesia tadi, dan harapannya juga memang bisa digunakan untuk jajaran pembantu-pembantu beliau. Cukup? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih.